Assalamualaikum, terima kasih ya sudah mampir di channel youtube Bunda Zain Official Pada video kali ini saya mau membuat donat 500 gram dengan 2 jenis topping yaitu glaze dan dark chocolate compound seperti ini Saya juga akan spill merek-merek coklat yang saya gunakan dan seperti apa cara pengemasannya, simak terus videonya sampai selesai ya Pertama kita masukkan 500 gram tepung terigu dan 80 gram gula pasir Kemudian kita masukkan 6 gram ragi, kemudian kita campur rata Masukkan juga 1 butir kuning telur, kemudian 60 gram margarin Dan 255 sampai 260 gram air, suhu ruang, dan 6 gram garam Kemudian kita mixer sampai dengan tercampur rata Di sini saya menggunakan teknik all in one ya Yang artinya margarin dan garamnya dicampur sekaligus Seperti biasa saya menggunakan hand mixer yang spiralnya tinggal 1 yang setia banget nemenin saya Ini kita mixer kurang lebih selama 10 sampai dengan 15 menit Hingga semuanya tercampur rata dan menjadi kalis seperti ini ya bun Selanjutnya kita siapkan alas kerja, kemudian dibaluri dengan sedikit minyak agar tidak lengket adonannya Adonan yang tadi sudah kalis kita bulat padatkan seperti ini ya Kemudian kita siap untuk membaginya menggunakan timbangan Kita bisa menggunakan gunting atau alat pemotong adonan ya Untuk topping glass, saya menggunakan donat ukuran 20 gram Untuk yang menggunakan dark chocolate compound atau coklat batang, beratnya 17 gram Kita lakukan secara cepat Kemudian selanjutnya adalah proses rounding Bisa dengan cara dicubit-cubit seperti ini Pastikan adonannya itu padat Karena jika masih banyak udara yang terperangkap Nanti ketika digoreng donatnya banyak menyerap minyak bun Lakukan secara berurut dari urutan yang pertama kali tadi ditimbang ya Lakukan semuanya hingga selesai Atau bunda juga bisa dengan cara teknik di rounding seperti ini ya Di dasar alas kita putar-putar seperti ini Tapi kalau saya masih lebih nyaman dan cocok dengan cara dicubit-cubit seperti yang pertama tadi ya Kalau ini menurut saya agak kurang padat Tapi bunda bebas mau seperti apa meroundingnya Yang penting permukaannya mulus dan juga padat adonannya ya Oke selanjutnya kita siapkan juga Tepung terigu sebagai balurannya Kemudian alas Di sini saya menggunakan kertas nasi ya Yang hemat dan juga mudah dicarinya Penggunaan alas agar si adonan donatnya ini tidak menempel lagi pada alas ya Dibalur terigu keseluruhannya Kemudian kita urutkan sesuai dengan urutan yang pertama tadi ditimbang Oke selanjutnya kita masuk ke teknik digassing atau pengeluaran gas Dipipihkan ini boleh didiamkan dulu 5 menit setelah dibaluri terigu atau boleh juga langsung Dipipihkan seperti ini mohon maaf tangannya kotor banget ya Oke bun seperti ini ya kalau masih ada gelembung-gelembungnya bisa ditepuk-tepuk Jangan terlalu ditekan karena nanti donatnya bisa kopong ketika digoreng ya Oke lanjutkan semuanya secara berurutan Ingat jangan terlalu ditekan Kalau ada gelembung seperti ini bisa dipencet atau ditepuk sampai gelembungnya itu hilang Nah ini untuk ukuran donat 17 gram Sudah pasti ukurannya lebih kecil daripada yang 20 gram ya Bisa langsung ditepuk seperti ini Atau juga bisa dipipihkan seperti yang pertama Nah ini perbandingannya antara donat 20 gram dan donat 17 gram Terlihat ya perbedaannya Lalu kita tutup menggunakan plastik Kurang lebih didiamkan selama 45, 60, bahkan 1,5 jam Tergantung suhu udara di tempat bunda masing-masing Kalau cuacanya dingin biasanya itu agak lebih lama memang bun Proofingnya Oke ini dia sudah siap goreng Pastikan minyaknya sudah panas ya Gunakan minyaknya agak banyak Supaya donatnya itu mengapung dan tidak menempel di dasar penggorengan Kita masukkan bagian atasnya terlebih dahulu ya bun Kemudian setelah satu sisinya kecoklatan kita balik Kita menggunakan api sedang jangan terlalu kecil Karena kalau minyaknya kurang panas nanti bisa menyerap minyak si donatnya itu ya Kita balik satu kali aja Ini teknik satu kali balik ya Supaya white ringnya itu maksimal Wah white ringnya cantik banget ya bun Lumayan tinggi Semakin tinggi white ringnya Semakin lama juga ketahanan empuk si donatnya itu ya Asalkan tetap di dalam wadah Oke selanjutnya kita habiskan proses menggoreng donatnya Hingga semuanya selesai digoreng Setelah donatnya ditiriskan dan dingin Kita masuk ke proses menghiasnya Untuk yang pertama saya beri topping yaitu donat berukuran 20 gram Untuk glass yang berwarna pink saya menggunakan merk Collins Memang harganya juga cukup terjangkau dan menurut saya rasanya juga enak Untuk biar pemukaannya itu dia lebih rata bisa digoyang-goyang seperti itu ya bun Kemudian kita beri topping sesuai dengan selera Di sini saya menggunakan topping Oreo crumbles Bunda juga bisa menghiasnya berbentuk bunga yang lucu-lucu gitu Atau bisa juga membuat donat karakter ya Glassnya itu Untuk yang green tea saya menggunakan merk yang kolata Untuk yang green tea atau maca ini saya beri topping crispy bowl berwarna putih Ini bisa belinya secara online ya Ini yang ungu rasa taro Ini saya menggunakan juga merknya Collins Jadi beda-beda ya dari beberapa yang sudah saya cobain Dan dari perbandingan harga Untuk yang ungu atau taro saya menggunakan juga merk Collins sama seperti yang strawberry Untuk yang coklat saya menggunakan merk yang kolata Untuk yang tiramisu putih itu saya menggunakan merk Collins juga ya Nah seperti ini untuk topping suka-suka ya Kemudian kita masukkan ke dalam kotak berukuran 14,5 x 14,5 Cukup ya Gak terlalu longgar Ini jadi pas Seperti ini Ini untuk yang topping keju Ini untuk isi 6 saya menggunakan kardus berukuran 21 x 13,5 cm Bisa diisi sesuai dengan selera Cantik banget ya bun Ini dia hasilnya untuk yang donat glass Sudah selesai Sekarang lanjut kita masuk ke donat yang untuk topping DCC atau coklat batang Saya menggunakan mica ukuran 4C ya Kita masukkan satu micanya itu berisi 3 donat yang ukuran 17 gram Untuk membuat bomboloni bisa dibolongin menggunakan pisau atau gunting atau sumpit juga bisa Kemudian bisa diisi dengan selai ataupun glass Di sini saya menggunakan selai rasa blueberry dan rasa coklat ya Bunda bisa mengkreasikan isinya dengan macam-macam rasa sesuai selera bunda Juga bisa mengisinya semua satu full mica dengan bomboloni Atau bisa juga dicampur seperti saya ini Saya akan campur satu mica Ada yang isinya bomboloni dan coklat yang topping coklat batang atau DCC ya Pertama kita selesaikan dulu mengisi selai selainya untuk yang bomboloni Jika semua sudah terisi selai kemudian kita siapkan gula taburnya Di sini saya menggunakan gula tabur yang bungkusnya berwarna orange ya Atau biasa disebut juga dengan gula dingin Gula ini khusus untuk donat Jangan memblender gula sendiri bun dari gula pasir Karena nanti tekstur donatnya jadi keras kalau gulanya itu sudah hilang Ini dia hasilnya Wah cantik banget Lembut banget Tidak menyerap minyak sama sekali dan selainya sangat menggoda Oke kita lanjutin ya Semua ditaburi dengan gula Untuk yang bomboloni nya Setelah itu kita cairkan coklat batang atau DCC nya Dengan cara ditim seperti ini atau double boiler Tidak perlu dicampur apapun ya Tidak perlu dicampur mentega minyak atau apapun Jadi pure hanya coklatnya saja Kalau sudah leleh kita bisa celupkan donat minyak ke atas coklat itu Kemudian bisa kita beri topping sesuai dengan selera ya Di sini crispy bowl nya bunda bisa belinya secara online Banyak banget bun yang jual dan warna-warni cantik-cantik menarik Untuk yang kacang bisa di topping seperti ini Menurut saya lucu daripada langsung ditabur diatasnya gitu Bentuk yang seperti ini nih lucu banget Kemudian kita lanjutkan Ada juga yang toppingnya meses Sampai semuanya selesai ya Oke ini dia kita tunggu sampai permukaannya kering Jika sudah kita bisa masukkan ke dalam mica Seperti ini disusun Oke sudah cantik semuanya Sudah masuk ke dalam mica Selanjutnya kita Rapatkan menggunakan strapless di kedua sisinya Atau di bagian tengahnya juga boleh ya Untuk mempercantik tampilannya Bisa ditambahkan stiker ya bun Ini murah Beli online Isi 500 Hanya 10.000 rupiah aja untuk stikernya Dari 500 gram tepung terigu yang saya buat tadi Dapat menghasilkan donat sebanyak ini dan sebagus ini Semoga bermanfaat Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa